Hari apa lahirnya Abim Muhammad? Hari Iseneng Wafatnya Abim Muhammad hari apa? Hari Iseneng Itulah hari wafatnya Juga hari lahirnya Hari lahirnya Juga hari wafatnya Bulan Maulud Bulan berapa? Bulan tiga Dua belas berapa isinya? Satu dengan dua tiga Itulah Jadi Kalau kita menghadapi maulud Itulah termasuk Khawnya Nabi Muhammad Jadi saudara sendiri Juga menghadapi Nabi Muhammad Termasuk saya Mengapa sejala Menghadapi aneh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Atas perikat Rahmat Allah yang Maha Kuasa Pada kesempatan kali ini Kita bertemu lagi dengan Channel Tasawuf Nusantara Channel kebanggaan orang-orang Tasawuf Channel yang berisi Tentang kajian-kajian Mursir Tariqah Siddiqiyah Oleh sebab itu Simak kajian pada Kesempatan kali ini Tentang misteri Kelahiran Dan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW Memang Jarang ulama-ulama Yang mengupas Hari Dan wafatnya Rasulullah Ada apa dibalik Kelahiran dan wafatnya Rasulullah Simak selengkapnya Tetap di Channel Tasawuf Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Qa'ilu Fi kitabihil karim Wa man yu'azhim Sha'aiya Allah Min taqwal kulub Kha'ala Rasulullah Sallallahu 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 Man Adhamma Mauliti Kuntu Shafi'an Lahu Yalmal Qiyamah Wa man Anfaqo Dirhaman Fi Mauliti Fakaan Nama Anfaqo Jabalan Min Zahabin Fi Sabi'lillah Wassalati Wassalamu Ala Ashraf Yul Mursalim Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallama Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Amma Ba'dun Hadirin Hadirin Hadirat Hamba Allah Yang Dimulyakan Oleh Allah Sebagai Mokodima Sebelum Saya Membacakan Buku ini Terlebih Dahulu Disini Akan Saya Sampaikan Apa Yang Telah Saya Alami Pada Suatu Saat Saya Dengan Saudara Muhammad Munif Dan Saudara Fauzi Soleh Hasan Mendatangi Halnya Sunan Ibrahim Mahdim Dituban Sunan Bonang Kelarnya Ibrahim Mahdim Saya Berangkat Setelah Malib Sampai Dituban Alun 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 Duban Sudah Penuh Ribuan Orang Sehingga Saya Hanya Beber Tikar Mendengar Kenceramah Yang Ceramah Iai Yasin Dari Militar Pada Waktu Itu Setelah Selesai Saya Mencaik Tempat Penginipan Dituban Penuh Sudah Tidak Ada Tempat Penginipan Terpaksa Saya Bermalam Di Mbaban Setelah Pagi Sarapan Ketemu Salah Seorang Penghuni Itu Saya Kira Juga Sama-sama Menghadiri Kholnya Sunan Bronang Saya Ditanya Faudara Dari Mana Saya Dari Jombang Kok Inap Disini Saya Baru Mendatangi Kholnya Sunan Mbonang Saya Kira Juga Sama-sama Hadir Tapi Tidak Setelah Itu Tanya Umat Umat Islam Di Indonesia Aneh Katanya Anehnya Bagaimana Berduyun Mendatangi Kholnya Para Sunan Sunan Monang Sunan Kudis Sunan Muria Sunan Sunan Ngampel Dan Ulama Ulama Khol Khol Itu Ulang Tahun Kematian Mengapa Tidak Mengkholi Nabi Muhammad Saya Dengarkan Saja Kok Yang Dihkholi Para Ulama Kalau Mau Maulidin Nabi Nabi Muhammad Kelahiran Nabi Muhammad Saya Setuju Tapi Anehnya Kholnya Para Ulama Ulama Aku Yang Dihkholi Kok Khol Kematian Tapi Mengapa Dihkak Mengkholi Nabi Muhammad Itu Ketemu Wah Hebat Betul Orang Ini Saya Tanya Apa Saudara Setuju Dengan Maulid Nabi Memang Saya Tiap Maulid Nabi Saya Juga Mengandalkan Ubacara Maulid Nabi Maulid Nabi Itu Termasuk Kholnya Nabi Muhammad Kok Bisa Menurut Menurut Ilmu Falak Kelahiran Nabi Muhammad Tahun 570 Wafatnya Nabi Muhammad Tahun 633 Menurut Falak Mahmud Al-Falaki Mesir Coba Hitung Lahirnya 570 Masih Berapa 5 dengan 7 12 Sekarang Wafatnya Tahun 633 Berapa Dihitung 12 Jadi Tahun Kelahiran Dan Tahun Kematian Isinya Sama 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 12 Hari Kelahiran Tahun Kelahiran Itulah Isinya Tahun Kematian Tahun Kematian Itulah Isinya Tahun Kelahiran Bulan Apa Lahirnya Nabi Bulan Maulud Bulan Tiga Bulan Maulud Bulan Apa Wafatnya Rasulullah Bulan Maulud Itulah Bulan Lahirnya Itulah Bulan Wafatnya Bulan Wafatnya Itulah Bulan Lahirnya Hari Apa Lahirnya Abu Mahamat Hari Isinen Wafatnya Abu Mahamat Hari Apa Hari Isinen Itulah Hari Wafatnya Juga Hari Lahirnya Hari Lahirnya Juga Hari Wafatnya Bulan Bulan Maulud Bulan Berapa Bulan Tiga Dua belas Berapa Isinya Satu Dengan Dua Tiga Itulah Jadi Kalau Kita Mengaruhkan Mawid Nabi Itulah Termasuk Khonya Nabi Muhammad Jadi Saudara Sendiri Juga Mengaruhkan Nabi Muhammad Termasuk Saya Mengapa Sejarah Mengaruhkan Aneh Iya 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 Jadi Hitungan Tahun Lahirnya Itulah Tahun Wafatnya Bulan Lahirnya Itulah Bulan Wafatnya Hari Lahirnya Itulah Hari Wafatnya Apa Tugas Rasulullah Rasulullah Telah Meninggalkan Dunia Tapi Juga Telah Datang Ke Dunia Berangkatnya Datangnya Membawa Tugas Perginya Meninggalkan Bekas Apa Tugas Rasulullah Secara Garis Besar Dua Belas Macem Apa Itu La Ilaha Ilallah Dua Belas Huruf Muhammad Rasulullah Dua Belas Huruf Selesai Itu Tugas Itu tugasnya Arkandu Iman Enam Rukun Isram Lima Rukun Isram Satu Jumlahnya Dua Belas Dua belas Itu Satu Dengan Dua Tiga Iman Isram Ih San Iman Isram Ih San I Tiga I Itu Tiga Itu Tri Jadi Tri Itu Tiga I Jika Insan Manusia Mengamalkan Tiga I Itu Namanya San Tri San Iksan San Ikut Insan Tri Tiga Jadi Insan Yang Mengamalkan Tiga I Is Iman Islam Iksan Setelah Saya Jelaskan Begitu Diam Saja Tadinya Ngoye Apakah Ada Dalam Al-Quran Yang Menerangkan Wafatnya Rasulullah Dan Akhirnya Ada Dimana Saya Tanya Berapa Usia Nabi Mekamah Di Dunia Ini 63 Tahun Coba Lihat Dalam Al-Quran Surat Nomor 63 Surat Itu Saya Tunggu Dibukui Namanya Surat Munafiq Nomor Urut Surat Tiga 63 Usianya Nabi Muhammad 63 Makanya Al-Quran Itu Surat Pertama Namanya Fatihah Artinya Kunci Pembuka Terakhir Namanya Surat Nas Artinya Manusia Jadi Nama Nama Awal Dengan Nama Akhir Dipertemukan Bunyinya Fatih Hatunas Membuka Kunci Membuka Rahasia Manusia Termasuk Rahasianya Nabi Muhammad Muhammad Jadi Kalau Saudara Ingin Tahu Sudah Di Isyarakan Nabi Muhammad Awal Sampai Akhir Lakon Sudah Ada Dalam Al-Quran Karena Al-Quran Membuka Rahasia Manusia Quran Kita Mu'jizat Rahasianya Nabi Muhammad Perjalanannya Awal Sampai Akhir Lihat Dalam Surat 63 Karena Usahanya Nabi Muhammad Itu 63 Dalam Surat 63 Itu Ayatnya Hanya 11 Tidak Kurang Dan Tidak Tidak Lebih Isinya 11 Ayat Nomor Surat 63 Usianya 63 Isi Surat 11 Ayat 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Bahasa Arab Isnen Jadi perjalanan Nabi Muhammad Sejak lahir Sampai wafat itu Hari yang menjadi pokok-pokoknya Hari Isnen Pertama Lahir Hari Isnen Hari dua Diangkat menjadi Rasil Isnen Hari dua Diisok meklotkan Sidratil Muta Hari Isnen Hijrah keluar dari Mekah Hari Isnen Masuk Madinah Hari Isnen Wafatnya Hari Isnen Makanya isinya Sebelas Ayat itu Rahasia Perjalanan Nabi Muhammad Isnen 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 Dua 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 kali enam Berapa Dua Belas Dua Terima kasih semoga disampaikan banyak manfaatnya dan menginspirasi untuk kehidupan kita sehari-hari terima kasih sampai berjumpa kembali di dalam kesempatan dengan channel Tasawuk Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh